Petualang Asmara, Jilid 61. Serat dia mencabut pedangnya. Lihat pedang bentaknya karena biarpun dilubuk hatinya dia ingin membunuh orang ini, namun dengan cerdik dia memperingatkan agar suaminya tidak curiga dan mengira dia tetap mengajak berlatih, kini dengan silat pedang. Bagus. Memang dalam silat pedang engkau sudah memperoleh lebih banyak kemajuan daripada bertangan kosong, istriku Maniso Ouyangbong juga mencabut pedangnya dan tampaklah dua gulungan sinar pedang berkelebatan. Wah-wah, apakah engkau tidak lelah? Aku lelah sekali. Sudahlah, aku ingin mengasuh Ouyangbong berteriak setelah mereka bertanding selama 50 jurus dan pedang mereka berkali-kali saling bertemu. Diam-diam Lau Kim Min menjadi jengkel dan kecewa sekali. Dengan tangan kosong dia tidak mampu menang, dengan pedang pun tidak akan mampu membunuh suaminya ini, meskipun tingkat mereka tidak berselisih banyak. Dia segera menyerungkan pedangnya, lalu duduk membelakangi suaminya dengan wajah cemberut. Ouyangbong merangkulnya lalu mengusap keringat dari lehernya, dan tangannya terus membelai ke bawah leher. Lau Kim Min merenggut tangan itu dan makin cemberut. Aih, manis. Kau kenapa? Mengapa marah-marah Ouyangbong malah menggoda dan merangkul, terus menciumi dengan nafsu baru yang bangkil kembali? Engkau menipuku Lau Kim Min berkata, He, aku? Menipumu? Dulu kau berjanji akan menurunkan semua ilmu silatmu kepada aku, ternyata kau hanya menipuku saja. Bukankah setiap kali kau minta, aku selalu melatihmu? Huh, selama ini kau hanya mengajarkan jurus-jurus tidak berguna saja. Buktinya sampai sekarang pun aku belum mampu mengalahkan engkau. Hahaha, hendak mengalahkan aku tidak mudah, istriku. Ilmu kepandaianku sudah terlatih matang. Engkau hanya akan mampu mengalahkan aku dalam bermain cinta, tapi kalau dalam ilmu silat, kiranya tidak mungkin walaupun aku mengajarkan seluruh ilmuku kepadamu. Lau Kim Min termenung. Benar juga apa yang diucapkan orang gila ini. Dia kalah latihan, juga kalah tenaga dan keuletan, mungkin kalah bakat. Habis, bagaimana dia akan dapat mengenyahkan laki-laki yang menjemukan hatinya ini? Dia harus bersabar dan menunggu datangnya kesempatan baik. Maka dengan manis dia lalu menurut saja ketika suaminya mengajaknya kembali ke Pek Lian Kau. Akan tetapi watak Ouyangbo memang aneh sekali. Dia tidak langsung mengajaknya kembali ke Pek Lian Kau, melainkan di sepanjang jalan dia berhenti dan di setiap tempat yang indah dia merayu istrinya, juga mengajarkan jurus-jurus baru, sikapnya demikian mesra seperti pengantin baru saja, tidak tahu betapa limpahan cinta kasih yang luar biasa ini bahkan semakin memuakan hati Lau Kim Min. Karena perjalanan yang lambat ini, mereka sampai bermalam selama dua malam di dalam hutan, dan semua kehendaknya terpaksa dilayani oleh Lau Kim Min yang merasa seperti dijadikan boneka hidup. Pada hari ketiga, barulah mereka langsung menuju ke Pek Lian Kau. Agaknya penyakit Ouyangbo sudah lewat pula kumatnya. Ada kalanya dia bersikap seperti pengantin baru selama beberapa hari, ada pula kalanya dia bersikap acuh-ta'acuh terhadap Lau Kim Min sampai berpekan-pekan. Ketika mereka tiba di sebuah hutan, tiba-tiba Ouyangbo menarik tangan Lau Kim Min dan menyelatnya ke dalam semak-semak. Aku sudah lelah, jangan main gila kau. Besok saja, Kim Min menolak karena menduga bahwa suaminya itu kumat lagi, akan tetapi Ouyangbo cepat mendekat mulutnya dan menuding ke depan. Lau Kim Min memandang dan dia terkejut sekali ketika melihat seorang gadis cantik dan seorang pemuda. Dia mengenal gadis cantik itu oleh karena gadis itu bukan lain adalah pengantin yang dirayakan pernikahannya di Pek Lian Kau, gadis yang kabarnya bernama Chia Gio Keng Putri Ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi dia tidak mengenal pemuda tinggi besar dan bersikap gagah yang berjalan di sebelah gadis itu. Siapakah pemuda tinggi besar dan gagah perkasa itu? Dia bukan lain adalah Li Kong Teg. Seperti sudah kita ketahui, Li Kong Teg disuruh oleh gurunya untuk mencari Chia Gio Keng yang telah dipinangnya langsung dari ayah gadis itu. Gurunya menghendaki dia menyusul dan kalau perlu melindungi gadis itu, lalu memaksakan perpisahan antara mereka dengan janji setahun kemudian bertemu di Chin Ling San. Demikianlah, Li Kong Teg lalu melakukan perjalanan seorang diri dan karena dia tidak tahu kemana perginya Chia Gio Keng, maka dia lalu mengambil arah yang ditempuh oleh Gio Keng ketika gadis itu tadi melakukan pengejaran terhadap Li Wong Bu Kong. Tentu saja dia kehilangan jejak gadis itu dan selama dua hari dia berkeliaran di sekitar daerah itu, mencari-cari tanpa hasil. Baru pagi tadi, ketika dia sudah hampir hilang harapan untuk bertemu dengan Chia Gio Keng, tiba-tiba dia melihat gadis itu muncul keluar dari sebuah hutan, berjalan dengan arah menuju ke sarang Pek Lian Kau. Chia Syo Chia, nona Chia dia memanggil sambil berlari mengejar. Mendengar suara panggilan ini, Gio Keng berhenti dan menengok. Ketika dia mengenal orang itu sebagai pemuda tinggi besar yang pernah membelanya di hadapan ayahnya, seketika Gio Keng cemberut. Hem, kembali dia berhadapan dengan seorang penjilat, pikirnya. Alangkah banyaknya dia bertemu dengan pria-pria seperti itu. Pria yang memperlihatkan kebaikan, bahkan rela berkorban apapun untuk menarik hati seorang gadis cantik. Dan dia tahu bahwa pemuda tinggi besar ini pun semacam pria semacam itu. Tentu sikapnya mengelah dirinya di depan ayahnya, yang kelihatan gagah perkasa dan penuh kebaikan, bahkan yang membayangkan kasih sayang besar dengan mengorbankan dirinya, hanya merupakan siasat untuk menarik hatinya. Dia sudah muak dengan semua itu, apalagi setelah mengalami kejatuhannya di tangan liong bukong si tukang bujuk rayu. Kini teringat olehnya betapa hampir semua laki-laki adalah tukang bujuk, perayu yang berhati palsu, kecuali Kun Liong agaknya. Kun Liong dengan terang-terangan mengatakan tidak cinta kepadanya. Sebaliknya, semua pria yang dijumpainya selama ini, dari pandang matanya saja seolah sudah menjeritkan cinta yang memuakan. Betapapun juga, pemuda tinggi besar ini sudah menerima siksaan dari ayahnya, bahkan hampir saja tewas, maka dia harus bersikap baik. Dan untuk kelancangannya itu, dia akan menghukumnya dengan menjatuhkan hatinya seperti semua pria yang sudah jatuh hati kepadanya, untuk kemudian dia tinggalkan. Mulai sekarang, dia akan membalas semua pria yang cintanya palsu itu. Mula-mula dulu adalah para suhengnya di Chin Ling Pai, terutama Kue E Kinta dan Kue E Kinci yang dari sinar matanya jelas jatuh cinta kepadanya, lalu disusul belasan orang suhengnya yang lain. Sesudah itu, entah berapa banyaknya lirikan-lirikan cinta yang terpancar keluar dari pandang mati setiap orang pria, tua muda yang bertemu dengannya. Chia Syo Chia Likong Tek ini sudah tiba di depan gadis itu, wajahnya berseri gembira karena hati siapa tidak akan gembira melihat gadis ini yang tadinya dianggap telah hilang dan tidak mungkin disusulnya lagi itu? Siapakah engkau dan ada keperluan apa memanggil-manggil aku Giyokeng bertanya dengan sikap galak dan berpura-pura tidak mengenal karena dia hendak mempermainkan pemuda tinggi besar ini. Likong Tek memberi hormat dengan kedua tangan di depan gadanya, penghormatan yang tidak dibalas oleh gadis itu, namun Kong Tek tidak peduli karena memang dia tidak mempunyai keinginan dibalas. Chia Syo Chia, tentu engkau tidak mengenal aku, akan tetapi dua hari yang lalu kita bersama ayahmu, guruku, dan para tamu Kang Ong Li Pek Lian Kau sudah melawan orang-orang Pek Lian Kau. Namaku Li Kong Tek. Ah, sekarang aku ingat. Engkau adalah orang yang dihajar oleh ayah dan nyaris tewas di tangan ayahku Giyokeng sengaja mengemukakan hal itu karena dia menduga bahwa pemuda ini sudah cukup mendapat kesempatan untuk memamerkan jasa-jasanya ketika menolong dan membelanya. Akan tetapi dia kecelik. Li Kong Tek sama sekali tidak menonjolkan jasanya, bahkan dia menarik napas panjang dan berkata dengan suara serius, salahku sendiri, Nona. Masih untung aku tidak tewas di tangan ayahmu, karena kelancanganku mencampuri urusan orang lain. Tapi, engkau sudah berusaha untuk menolongku. Engkau telah melepas budi kebaikan pada Kugiyokeng menambahi garam untuk memancing keluar isi hati pemuda itu yang dia anggap pasti akan menyatakan kagum dan sukanya dan kesiapannya untuk membelah sampai mati. Li Kong Tek menggelengkan kepala. Kau membuat aku malu saja, Nona Chia. Apa yang kulakukan itu tidak ada artinya sama sekali dan siapapun yang melihat suatu peristiwa yang tidak adil, tak peduli siapa yang terkena dan siapa pula yang melihatnya, pasti akan turun tangan. Hati Giyokeng menjadi penasaran. Apa? Kau maksudkan, andai kata yang terancam oleh ayahnya bukan aku, melainkan orang lain. Tentu saja tidak ada bedanya, aku tetap akan mencegah seorang ayah yang bijaksana memukul anaknya sendiri. Hati Giyokeng kecewa. Ahaha, ku kira tadinya, kekecewaan hatinya karena jawaban pemuda itu tidak seperti yang disangkanya, terlontar melalui mulutnya. Kau kira bagaimana, Nona? Ku kira kau menolongku karena, karena kau suka padaku, terus terang saja Giyokeng mengucapkan kata-kata ini karena ingin dia memperoleh bukti bahwa yang mendorong perbuatan pemuda itu memang demikian sehingga dia akan mendapat alasan untuk bisa mempermainkan dan menghina laki-laki yang tinggi besar dan tampan gagah ini. Wajah Likong Tek berubah merah seketika. Nona, melakukan suatu perbuatan yang oleh umum dianggap baik menjadi sama sekali tidak baik dan palsu kalau berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Giyokeng makin penasaran dan terheran-heran. Baru sekarang dia berhadapan dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak memperlihatkan sikap manis apalagi menjilat kepadanya, bahkan ucapannya begitu jujur dan terus terang sehingga terdengar kasar dan tidak menggunakan basa-basi sama sekali. Akan tetapi hal ini malah membuat dia menjadi penasaran. Kalau melihat semua laki-laki jatuh bertekuk lutut kepadanya, mengaku cinta, dia merasa muak karena sudah melihat kepalsuhan mereka, terutama setelah pengalamannya dengan Bukong. Akan tetapi sikap pemuda ini berbeda lagi, bahkan sebaliknya daripada sikap pemuda pada umumnya. Dia akan merasa amat penasaran dan turun nilai kalau belum melihat pemuda ini pun bertekuk lutut menyatakan cinta kepadanya. Maka dia segera merubah siasat dan berkata, Airh, kalau tidak salah, gadis yang menjadi korban kekejian ketua Pek Lian Kau itu adalah tunanganmu, saudara Likongpek? Likongpek mengangguk. Memang benar demikian, dan kedatanganku bersama suhu ke Pek Lian Kau memang hendak mencari dia. Kami mendengar bahwa Nona Bulicun, tunanganku itu diculik oleh orang Pek Lian Kau. Sayang kami datang terlambat. Kau dan gurumu tidak berhasil menolong tunanganmu, akan tetapi telah dapat menolong aku dan ayahku. Bulicun itu amat cantik, engkau tentu berduka dan kehilangan sekali, saudara Likongpek. Tentu saja, aku merasa sangat kasihan kepada Nona itu. Akan tetapi terus terang saja, tidak ada perasaan kehilangan di dalam hatiku karena selamanya pun baru satu kali aku bertemu dengan tunanganku. Andai kata yang mengalami nasib buruk seperti dia adalah seorang gadis lain, aku tetap akan merasa kasihan sekali. Gio Keng termenung. Pemuda ini memang aneh, pikirnya. Berbeda dengan pemuda lain, bahkan sinar matanya ketika memandangnya biasa dan polos saja, tidak mengandung api gairah yang dia lihat dalam pandang mata pemuda lain. Bahkan di dalam pandang matukun liong yang terang-terangan tidak mencintanya itu pun terdapat sinar kagum kalau memandang kepadanya. Kenyataan ini membuat hatinya panas. Manusia sombong. Manusia angkuh. Kau anggap aku bukan apa-apa, ya? Tunggu saja kau, hatiku belum merasa puas kalau tidak dapat melihat engkau bertekuk lutut dan merengk mengaku cinta. Gadis ini tidak sadar betapa sesungguhnya dialah yang sombong. Demikianlah keadaan hati dan pikiran seseorang yang tidak pernah mengenal diri sendiri, sehingga dia seakan-akan buta akan gerak-gerik lahir batinnya, tidak sadar akan watak-wataknya sendiri. Karena sifat tidak mengenal diri sendiri inilah yang dapat menimbulkan segala perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri, perbuatan yang oleh umum dianggap jahat. Tidak ada perbuatan jahat yang disadari sebagai perbuatan jahat oleh orang yang tidak pernah mengenal dirinya sendiri, semua perbuatannya itu, apapun juga penilaian umum, tentu dianggapnya benar karena dia mempunyai alasan-alasannya yang tentu saja berdasarkan kepentingan diri pribadi. Orang yang tidak mengenal diri sendiri sepenuhnya akan berada dalam cengkeraman si aku yang selalu mengejar kesenangan, kemudian tanpa disadarinya dikuasai oleh si aku. Sebaliknya, dengan pengenalan diri sendiri setiap saat, gerak-gerik dan segala akal bulus si aku dapat diawasi dengan jelas sehingga si aku tidak sempat lagi mengeluarkan segala siasat dan tipu muslihatnya. Demikian pula dalam pertemuan antara Giyokeng dan Kongtek. Pemuda itu berwatak jujur, polos dan wajar sehingga semua ucapannya tidak mengandung maksud lain. Tidak demikian dengan Giyokeng yang merasa dirinya sebagai seorang gadis cantik, liai, apalagi putri ketua Chen Lingpai sehingga dari pengalaman yang sudah-sudah timbulah rasa tinggi hati dan keyakinan bahwa semua laki-laki pasti akan bertekuk lutut dan jatuh cinta kepadanya. Nona Chia, sudah dua hari aku mencari-carimu. Timbul harapan di hati Giyokeng dan matanya bersinar tajam memandang penuh selidik. Ada perlu apakah engkau mencari-cariku selama dua hari ini? Hanya untuk membuktikan bahwa engkau berada dalam keadaan selamat dan baik-baik saja, Nona. Ayahmu juga mencari-carimu dan aku diperintah oleh Suhu untuk membantu mencarimu. Sekarang Nona hendak pergi ke manakah? Hendak kembali ke pekelian kau, aku hendak memberi hajaran kepada para penjahat pekelian kau. Ayah, Nona tidak mengerti apa yang telah terjadi di situ. Bahkan Suhu dan ayahmu sendiri tertaksa harus melarikan diri. Pekelian kau amat kuat, selain ketuanya memiliki keahlian dalam ilmu sihir yang hanya dapat dilawan oleh Suhu, juga mereka berjumlah banyak dan mempunyai sahabat-sahabat orang pandai. Giyokeng terkejut. Ayahnya sampai melarikan diri. Dimanakah ayah sekarang? Beliau juga pergi berpisah dari kami, katanya hendak menyusul dan mencarimu, Nona. Kalau begitu, aku harus cepat kembali ke Cirlingsan. Sudah terlampau lama aku pergi meninggalkan ibu, Tentu dia akan merasa khawatir sekali, teringat akan ibunya. Hati Giyokeng berduka bukan main karena terbayang ketika dulu dia cocok dengan ayahnya dan diusir ayahnya yang kemudian ternyata bahwa ayahnya lah yang benar mengenai pribadi Liong Bukong. Teringat betapa demi Liong Bukong dia sampai minggat dari Cirlingsan, menyakiti hati ayah bundanya, dia menjadi makin gemas kepada Liong Bukong dan andai kata dia tidak pasti benar bahwa Bukong telah lewas di tangan Yobi Giyok, tentu dia akan mencari dan membunuhnya. Kematian Liong Bukong bukan di tangannya membuat hatinya belum puas dan timbulah keinginannya untuk mempermainkan hati dan cinta kasih kaum pria. Adapun yang dianggapnya sebagai calon korban pertama adalah Li Kongtek inilah. Kalau Nona tidak berkeberatan, mari kita melakukan perjalanan bersama, tiba-tiba Kongtek berkata. Bagi pemuda ini, keadaannya juga serba sulit. Gurunya menyuruh dia mencari Giyokeng dan menyatakan cinta kasihnya. Akan tetapi, bagaimana dia dapat menyatakan perasaan hati itu kalau dia sendiri tidak yakin benar karena tidak tahu apakah benar dia mencinta gadis ini? Tentu saja dia tidak akan mau berlaku lancang seperti itu, apalagi karena dia pun maklum bahwa tidaklah pantas bagi dia untuk berjodoh dengan seorang darah seperti Putri Ketua Cien Ling Pai ini. Mulut yang bentuknya amat manis itu terhias senyum mengejek. Hem, pikir Giyokeng, betapapun angkuh hatimu, tetapi belum apa-apa engkau sudah ingin menemaniku dalam perjalanan. Ehaha, engkau ingin melakukan perjalanan bersamaku, Saudara Li? Mengapakah? Li Kongtek agak sulit menjawab, lalu menggerakkan pundak dan merentangkan kedua lengannya. Mengapa? Tidak ada apa-apa, Nona. Hanya karena aku sudah berpisah dari suhu dan hidup sebatang kera, tidak memiliki tujuan tetap, sedangkan kau pun sendirian pula, bukankah lebih baik dan lebih kuat kalau kita melakukan perjalanan bersama? Aku pun ingin berkunjung ke Cien Ling San, bertemu dengan ayahmu yang amat bijaksana dan tinggi ilmu kepandainya itu. Senyum di bibir Giyokeng semakin melebar. Hem, alasan yang dicari-cari, pikirnya. Baiklah, katanya kemudian dan hatinya girang karena dia ingin sekali melihat laki-laki ini pun jatuh cinta kepadanya untuk kemudian dia patahkan hati dan kasihnya seperti yang ingin dia lakukan terhadap semua laki-laki sebagai pembalasan sakit hatinya kepada bukong. Demikianlah, kedua orang muda itu melakukan perjalanan bersama, akan tetapi tak lama kemudian tiba-tiba tampak dua orang meloncat keluar dari semak-semak lantas berdiri di hadapan mereka. Seorang pemuda tampan yang tertawa-tawa menyeringai dan seorang wanita cantik yang berwajah dingin dan tidak pedulian. Melihat dua orang ini, Likong Tek terkejut karena dia tadi sudah melihat kelihayan dua orang itu pada saat datang membantu Pek Lian Kau, kemudian mereka berdua pergi lari berkejar-kejaran. Akan tetapi Giyokeng tidak mengenal mereka. Biarpun Owi Yang Bo dan Lau Ki Min pernah datang ke Pek Lian Kau, akan tetapi karena pada waktu itu ingatan Giyokeng hilang akibat obat perampah singatan, maka dia tidak mengenal dua orang ini. Sebaliknya, Owi Yang Bo dan Lau Ki Min mengenal gadis cantik ini yang tadinya hendak menikah dengan Liyong Bukong di Pek Lian Kau. Hihihi, inilah pengantin wanita yang kabur Owi Yang Bo berkata sambil tertawa. Muka Giyokeng menjadi merah sekali sehingga dalam pandang mati Owi Yang Bo dia tampak makin cantik. Siapakah kalian? Perlu apa menghadang di jalan Giyokeng membentak. Hahaha, Putri Ketua Chin Ling Pai memang angkuh. Aku bernama Owi Yang Bo dan dia ini istriku. Mendengar nama ini, berubah wajah Giyokeng. Tentu saja dia pernah mendengar nama Owi Yang Bo, pemuda iblis putera mendiang bantuk coa Owi Yang Kok. Tahulah bahwa dia berhadapan dengan musuh besar, karena ayah pemuda ini tewas di tangan ayahnya. Bagus, manusia iblis. Nah, cabut pedangmu, mau tunggu apa lagi bentaknya sambil menghunus pedangnya, siap untuk bertanding mati-matian karena dia sudah mendengar betapa lihainya pemuda ini. Hohohaha. Biarpun ayahmu adalah musuh besarku, akan tetapi karena engkau calon istri Liong Bukong, kita adalah kawan-kawan satu golongan. Jangan galak-galak, nona manis. Mana suamimu, Liong Bukong? Dia sudah mampus. Dan kau akan segera menyusulnya ke neraka Jahanam Giyokeng membentak. Wah-wah, sudah mampus. Bukan, Min. Suami baru saja mati sudah mempunyai pacar lain lagi yang muda dan ganteng. Eh, istriku, anak ketua Chin Ling Pai ini pintar juga, ya? Pintar dan cantik jelita. Juga pacarnya itu gagah dan ganteng sekali. Bagaimana jika kita manfaatkan mereka sebagai selingan kita? Lau Kim Min hanya cemberut saja, tidak menjawab, pandang matanya kosong dan sayur karena tingkah laku dan ucapan suaminya itu merupakan pisau beracun yang menyayat-nyayat hatinya. Oh, Liong Bukong, bersiaplah untuk mampus kembali Giyokeng membentak. Sebagai seorang pendekar, dia tidak sudi menyerang lawan yang tidak siap sama sekali. Hihihi, makin galak makin manis. Tia Giyokeng, buat apa bertanding? Lebih baik bercinta? Mari kita bertukar pasangan. Giyokeng benar-benar tidak mengerti semua ucapan orang gila itu, maka tanpa disadari lagi dia bertanya, apa, maksudmu? Hahaha, baru pengantin baru, masa tidak tahu. Kita bertukar pasangan, bertukar pacar untuk malam ini, kau tidur bersama aku dan biar pacarmu itu meniduri istriku. Iblis laknat bermulut busuk sekarang Giyokeng tahu akan maksud yang kotor itu, maka kemarahan yang bertumpuk-tumpuk membuat dia tidak dapat menahan hatinya lagi dan serta merta dia mengirim serangan kilat kepada Ooyang Bukong. Hihihi, Aoyang Bukong terpaksa harus menjatuhkan dirinya ke belakang dan bergulingan sampai jauh, terus melompas sambil mencabut pedang ularnya karena darah ini mendapat kenyataan betapa hebat dan berbahayanya serangan Cia Giyokeng tadi. Biarpun otaknya miring, akan tetapi Ooyang Bukong adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan memiliki kecerdikan luar biasa, maka dia cepat menyambut serangan gadis itu dengan sungguh-sungguh, bahkan langsung membalas dengan serangan pedang ularnya yang amat dasyat. Sementara itu, Li Kongtek yang melihat betapa Giyokeng sudah bertanding dengan Ooyang Bukong, juga langsung mencabut pedangnya. Dia melihat betapa wanita teman Ooyang Bukong yang dikatakan istrinya itu hanya berdiri diam, menonton dengan wajah dingin dan sikap tidak peduli, maka dia pun segera menerjang dan membantu Giyokeng mengeroyok Ooyang Bukong. Sesudah melihat gerakan pemuda tinggi besar ini, tahulah Ooyang Bukong bahwa tingkat kepandayan pemuda itu masih jauh kalau dibandingkan dengan dia atau Giyokeng, maka ketika dia menggerakan pedang ularnya menangkis pedang Giyokeng, kakinya yang kiri meluncur ke depan menangkis sambaran pedang Li Kongtek dan kaki kanannya cepat sekali menendang dan mengenai dada Kongtek yang sama sekali tidak menduga-duga akan serangan balasan yang demikian aneh dan cepatnya itu. Ges, tubuh tinggi besar itu terjengkang dan terguling-guling. Akan tetapi dia bangkit kembali, menggeleng-geleng kepala dan menggoyangnya untuk mengusir ke peningan, kemudian dia maju lagi dengan penuh semangat. Istriku, cepat kau tundukkan yang laki-laki itu. Lihat betapa gagahnya dia, tentu hebat pula sepak terjangnya dalam bercinta. Kau tangkap dia, biarku tangkap yang perempuan Ooyang Bukong berteriak kepada Lau Kim Min, akan tetapi Kim Min Dam saja seperti arca menonton pertandingan yang amat hebat itu. Kalau begitu, terpaksa aku merobohkan laki-laki pengganggu ini dahulu Ooyang Bukong bersungut-sungut, marah melihat istrinya diam saja tidak mau membantu. Lituako, awas Giyokeng berteriak ketika melihat menyambarnya sinar merah yang lembut. Tapi terlambat. Jarum merah yang hanya sebatang dan amat kecil itu menyambar cepat sekali, tepat mengenai paha kongtek hingga pemuda itu mengeluarkan suara gerengan, berusaha untuk mempertahankan rasa nyeri dan menyerang lagi, akan tetapi dia roboh terguling. Kakinya lumpuh seketika karena racun jarum itu sudah bekerja. Kini teringatlah Giyokeng bahwa yang melukainya dengan jarum merah ketika dia dan Kun Liong dikeroyok adalah orang ini pula, maklum betapa berbahayanya jarum merah beracun itu. Maka dia menjadi cemas dan pada saat itu, ketika dia melirik untuk melihat kongtek, kakinya kena disabat oleh kaki Ouyangbong sehingga dia jatuh terguling. Beret sebagian bajunya terobek oleh tangan Ouyangbong. Hahaha, pengantin wanita, ternyata akulah yang menjadi pengantin prianya, haha, untungku dan dia maju menubruk. Mampuslah Giyokeng yang tadi rebah miring, tiba-tiba menusukan pedangnya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat pergelangan tangannya yang memegang pedang telah ditangkap oleh tangan kiri Ouyangbong yang sudah bersiap menghadapi serangan ini, kemudian pundaknya ditotok dan lemaslah rasa tubuhnya. Dengan metu, terbelalak Giyokeng melihat betapa sambil tertawa-tawa Ouyangbong mulai menanggalkan pakaiannya sendiri sambil berkata pada wanita yang diaku sebagai istrinya tadi. Istriku, lekas kau ajak pemuda itu, walaupun dia terluka pahanya akan tetapi tentu masih mampu. Atau kau lebih senang menonton aku main-main dengan Putri Chin Lingpeh ini? Hahaha! Giyokeng hampir pingsan melihat Ouyangbong bertelanjang bulat dan mendekatinya. Dia cepat memejamkan matanya sambil mengerahkan seluruh sinkang. Dia pernah diajari oleh ayahnya suatu care untuk menggunakan tenaga mukjijat dari sinkang istimewa yang menurut ayahnya merupakan ciptaan mendiang tiongpek kos yang untuk membebaskan totokan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manusia iblis tiba-tiba dia mendengar bentakan Kongtek, disusul sambaran angin dan taulah dia bahwa walaupun pahanya terluka, Kongtek sudah memaksa diri menubruk maju menyerang Ouyangbong. Akan tetapi dia tidak membuka matanya dan tetap mengerahkan sinkang seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Menurut ayahnya, dia kurang berbakat untuk mempelajari TKHI iblis dan sebagai gantinya, ayahnya lalu menurunkan ilmu membebaskan totokan jalan darah ini. Hanya saja, ilmu ini hanya dapat digunakan untuk membebaskan totokan jalan darah yang tidak terbahaya. Untung baginya, Ouyangbong yang tidak ingin dia sama sekali lemas tak berdaya, hanya menotok jalan darah biasa sehingga, biarpun dia tidak mampu menggerakkan kaki tangan, namun tidak seluruh tubuhnya lumpuh. Ges! Beruk tubuh Li Kongtek terbanting keras. Hahaha, aku tak akan membunuhmu endar jika istriku mau, dia bisa menggunakanmu. Kalau dia tidak maupun, kau harus menyaksikan sendiri betapa aku meniduri kekasihmu yang cantik ini. Hahaha, manusia iblis. Terkutuk kau Kongtek memaki-maki akan tetapi tak mampu bergerak lagi karena dia pun sudah ditotok punggungnya, membuat kedua kakinya lumpuh. Dan Lau Kim Min masih dam saja, hanya merabat pedangnya. Hahaha, kini tindalah saatnya aku membalas kematian ayahku. Tentu roh ayahku akan tertawa bahagia menyaksikan betapa anaknya dapat menggagai putri musuh besarnya. Hem, kau cantik, Gio Keng, cantik sekali, hem. Gio Keng tetap memejamkan matanya dan mematikan rasa pada waktu Ouyangbong menciuminya dan menggerayang tubuhnya. Ketika jari-jari tangan Ouyangbong mulai membuka pakaiannya hendak menanggalkan pakaian itu, totokan itu pun sudah dapat dia punahkan dan tubuhnya sudah dapat bergerak lagi. Hiat! Kroot! Aduh! Tubuh Ouyangbong mencelat jauh ke belakang, kedua tangannya menutupi mukanya yang berlumuran darah. Serangan jari-jari tangan Gio Keng pada kedua matanya tadi, walaupun sudah dialahkan sedapatnya, tetap saja masih mengenal matuk kirinya yang hancur bola matanya, seketika membuatnya buta sebelah dan rasa nyeri membuat dia menggerung-gerung. Mendadak terjadilah hal yang membuat Gio Keng dan Kongtek memandang terbelalak. Lau Kimin, yang sejak tadi berdiri dalam saja seperti patung, tiba-tiba sudah mencabut pedangnya dan sekarang dari samping dia menghampiri suaminya, lengan kiri memeluk suaminya seperti hendak menolong, akan tetapi tangan kanannya lantas menggerakkan pedangnya menusuk ke arah lambung. Kret pedang itu menembus lambung dari kanan ke kiri. Tubuh Ouyang Bong seperti menegang, dia membalik dan matanya yang tinggal satu, terbelalak memandang istrinya, mulutnya berteriak, kau tanda seru, kau tanda seru. Kemudian terdengar suara gerengan seperti seekor serigala dan tahu-tahu kedua tangan Ouyang Bong sudah menerkam ke depan, mencengkeram ke arah dada Lau Kimin yang tidak dapat mengelak lagi karena wanita itu langsung tersenyum lebar dan wajahnya berseri-seri ketika melihat betapa pedangnya berhasil menembus lambung orang yang amat dibencinya itu. Aul Gah Lau Kimin menjerit mengelikan karena sepasang buah dadanya telah dicengkeram sedemikian rupa sampai hancur dan darahnya munkrat keluar, berbarengan dengan darah yang mengucur dari kedua lambung kanan kiri Ouyang Bong. Gio Keng terkejut, meloncat ke depan, pedangnya berkelebat dan tubuh Ouyang Bong terpelanting, tubuh yang tidak memiliki lengan lagi karena kedua lengannya telah buntung oleh pedang Gio Keng akan tetapi kedua lengan itu kini bergantungan di dada Lau Kimin karena kedua tangannya masih mencengkeram dada. Lau Kimin juga terhuyung lalu terguling roboh. Bibirnya bergerak-gerak ketika matanya memandang Gio Keng. Gadis ini cepat menghampiri lantas berjongkok, mendengarkan kata-kata yang menjadi pesan terakhir itu. Katakan, kepada Yek Kun Liyong. Mawar Gobi, di saat terakhir, mempertahankan nilainya dan matilah Lau Kimin dalam keadaan yang amat mengerikan sebab kedua lengan yang buntung itu masih tetap menggantung pada dadanya, sedangkan Ouyang Bong tewas dengan pedang menembus lambung. Gio Keng mengeluh, bergidik dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Ngeri dia membayangkan bahaya yang mengancamnya tadi, bahaya yang amat mengerikan dan amat hebat. Kemudian dia teringat kepada Kong te lalu dibukanya kedua tangannya dari depan mukanya. Dia bangkit berdiri, memandang ke arah pemuda itu. Dilihatnya Kong te kebah miring, tak mampu bergerak karena di samping luka pada pahanya, juga punggungnya tertotok. Pemuda itu memandang kepadanya, akan tetapi tidak mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Mengeluh pun tidak. Dengan perlahan Gio Keng menghampirinya. Aku girang dan bersyukur melihat engka selamat, nona, kata Kong te. Kau merasa telah menolongku lagi? Gio Keng bertanya sambil menggunakan tangannya untuk membebaskan totokan yang membuat pemuda itu tidak mampu menggerakkan kedua kakinya. Kong te menarik napas panjang. Hasrat hati ingin menolong melihat engkau terancam bahaya, namun kenyataannya aku hanya menimbulkan gangguan saja untukmu, karena kepandaianku yang amat rendah. Betapapun, aku girang melihat engkau selamat. Sesudah kembali dapat menggerakkan kedua kakinya, dengan terpincang-pincang kong te menyeret kakinya yang terkena jarum, lalu berjalan menghampiri mayat Lau Kimin dan Owi yang bong, dan mulailah dia menggali tanah dengan pedangnya. Eh, haha, apa yang kau lakukan itu Gio Keng bertanya. Tanpa menghentikan pekerjaannya dan menjawab, menggali lubang untuk mengubur dua mayat ini. Gio Keng cemberut. Ah, 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 ah. Perlu apa? Mereka adalah manusia-manusia jahat yang berwata iblis, terutama O yang bong itu. Mungkin, akan tetapi kini aku melihatnya sebagai mayat dua orang yang tidak mungkin ku biarkan tersiasia dan membusuk begitu saja tanpa dikubur, Gio Keng diam saja, lalu duduk di atas batu dan menonton pemuda itu bekerja dengan susah payah karena paha kirinya terluka. Tentu saja dia juga mengerti akan kebenaran pendapat pemuda itu. Tidak percuma diam menjadi putri pendekar sakti Gio Keng Hang yang terkenal berwatak berbudiman. Akan tetapi dia mewarisi watak keras dari ibunya dan kini kebaikan kontek itu dianggapnya sebagai suatu aksi untuk menarik perhatiannya. Maka dia diam saja tidak membantu. Betapapun juga, melihat pemuda itu bekerja dengan amat susah payah, dan satu kalipun tidak pernah menengok atau melirik ke arahnya, Gio Keng merasa tidak enak hatinya. Benarkah pendapatnya bahwa pemuda itu bersikap baik hanya untuk menarik perhatian dirinya? Bagaimana kalau tidak, pemuda itu tidak pernah melirik ke arahnya, tidak seperti orang yang sedang berlagak minta dipuji. Akhirnya Gio Keng merasa betapa tidak enaknya duduk diam seperti itu menonton orang yang susah payah bekerja. Bagaimanapun juga, pemuda itu tadi telah bersusah payah membelahnya, bahkan telah menderita luka yang sangat berbahaya. Dan dia teringat pula betapa wanita yang tewas itu pun sudah membantunya, karena meskipun mati sebelah huyang bong sudah terluka, agaknya tidaklah akan mudah merobohkan manusia iblis itu. Tanpa berkata-kata lagi Gio Keng turun dari batu yang didudukinya, lalu menghampiri Kongtek dan membantunya menggali tanah. Pemuda itu pun tidak berkata apa-apa dan keduanya lalu bekerja keras sampai akhirnya tergali sebuah lubang yang cukup lebar dan dalam. Biarlah aku yang mengubur mereka, nona, kata Kongtek. Sambil terpincang-pincang dia lalu menyeret dua mayat itu ke dalam lubang, kemudian mengurutnya dengan tanah kembali. Setelah selesai, keduanya menyeka peluh dengan sapu tangan, dan Gio Keng berkata, hari sudah hampir senja, kita lanjutkan perjalanan. Kongtek mengangguk, akan tetapi ketika mereka berdua baru saja melangkah beberapa tindak, Kongtek terguling dan tanpa mengeluh dia roboh pingsan. Pada saat dia siuman kembali karena mukanya dibasahi air oleh Gio Keng, Kongtek membuka matanya dan melihat betapa gadis itu sedang memeriksa luka pada pahanya dengan merobek sedikit celananya di bagian yang terluka itu, di atas lutut kiri. Luka itu merah dan agak kebiruan, membengkak besar. Ah, engkau telah terluka oleh jarum beracun yang amat berbahaya, Lito aku. Aku pun pernah terluka oleh jarum-jarum yang dilepas oleh Ouyangbo dan kalau tidak ada pertolongan Kunliong, tentulah aku sudah mati. Engkau terluka dan masih mengerahkan tenaga untuk menyerangnya, kemudian malah menggali tanah, lukamu menjadi semakin hebat dan racun itu tentu menjalar makin luas. Kongtek menarik napas panjang. Nona, aku hanya membuat repot saja kepadamu. Aku sudah terluka dan tidak mampu berjalan, maka silakan Nona melanjutkan perjalanan. Kalau umurku masih panjang, kelak aku menyusul ke Cienling Pai. Gio Keng bangkit berdiri. Orang ini benar-benar angkuh bukan main. Semenjak terluka, mengeluh sedikit pun tidak, minta tolong satu kali pun tidak. Apakah semua ini termasuk aksinya supaya dikagumi? Apakah menyuruh dia pergi sendiri dan meninggalkan dia yang terluka parah itu termasuk lagaknya supaya dianggap sebagai seorang gagah sejati? Dia akan mencobanya. Begitukah kehendakmu, to aku? Aku melanjutkan sendiri perjalananku dan meninggalkan engkau di sini? Kongtek mengangguk. Lukaku parah, aku akan mengusahakan sendiri pengobatannya. Kalau tidak berhasil? Kongtek tersenyum. Paling hebat mati. Dan kau tidak ingin aku membantumu. Apakah yang dapat engkau lakukan, Nona? Engkau hanya akan ikut repot dan sengsara, dan, dan andai kata aku tidak tertolong lagi dan mati, aku tidak ingin engkau berada di sini. Eh, haha. Mengapa? Kongtek tak dapat menjawab, ketika didesaknya menjawab, tidak apa-apa. Hem, kalau begitu baiklah. Selamat tinggal, Lito aku. Selamat jalan, harap Nona hati-hati di dalam perjalanan. Gio Keng berjalan pergi dengan amat cepat, beberapa kali dia menengok akan tetapi dia melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak memandang kepadanya, hanya memeriksa luka dipahannya dengan kaku dan canggung. Setelah melalui sebuah tikungan, Gio Keng menyelinap di antara pohon-pohon dan kembali ke tempat itu, mengintai dari balik pohon. Penasaran juga hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu sama sekali tidak pernah menengok ke arah dia pergi. Satu kali pun tidak pernah. Benar-benar tidak peduli sama sekali. Jangankan tergila-gila padanya pemuda ini melirik pun tidak pernah. Apakah daya tariknya terhadap pria sudah pudar? Ataukah pemuda ini yang berhati sekeras baja dan dingin seperti es membeku? Hem, ingin ku lihat kalau dia berhutang budi dan nyawa kepadaku. Gio Keng kembali ke tempat itu membawa daun lebar di bentuk corong berisi air bersih. Mari ku rawat lukamu itu. Kongtek mengangkat mukanya. Ahaha, kau belum pergi, nona? Gio Keng tidak mau menjawab melainkan duduk bersimpuh dekat pemuda itu, merobek kain celana pada luka itu lebih lebar, kemudian menggunakan kain bersih untuk mencuci darah menghitam dari atas luka itu. Setelah tercuci, tampaklah jarum merah itu terbenam di dalam daging, jauh di bawah kulit. Gio Keng melihat tarikan pada dagu pemuda itu. Sakitkah? Tidak seberapa, nona, jawab Kongtek dan diam-diam Gio Keng merasa kagum juga. Pemuda ini memang luar biasa, kuat menderita bukan main dan sedikit pun tidak memiliki sifat cengeng. Aku pernah menderita luka karena jarum ini. Racunnya hebat, dapat mematikan. Ketika aku diobati oleh Kun Liong, jarum-jarum di tubuhku dikeluarkan dahulu, kemudian semua darah yang berada di sekitar luka harus dikeluarkan. Kalau tidak, amat berbahaya karena begitu racun jarum ini naik sampai ke jantung, tidak dapat disembuhkan lagi. Memang pantas kalau orang macam Ooyangbo menggunakan jarum beracun sekeji itu hanya ini saja komentar Kongtek. Aku harus mengeluarkan jarum itu. Ketika Kun Liong, eh, Su Hengku itu mengeluarkan jarum dari lukaku, dia mempergunakan sinkang yang amat kuat, menyadot jarum-jarum itu sampai keluar dengan kekuatan sinkang dari telapak tangannya saja. Akan tetapi tidak mungkin aku dapat melakukan itu. Aku akan menggunakan ujung pedang untuk merobek sedikit daging di luka itu, mengeluarkan jarumnya. Akan tetapi tentu amat nyeri. Nyeri dapat ku pertahankan, akan tetapi apakah Hengkau tak merasa ngeri, Nona? Biarlah aku yang membedahnya sendiri. Pertahankanlah Giyokeng mencabut pedangnya, mencuci ujung pedang itu, kemudian nang merobek kulit di luka itu, terus hingga ke dalam daging. Dia melihat Kongtek hanya menggerakkan sedikit pelupuk matanya ketika ujung pedang itu mencokok keluar jarum merah dan darah kehitaman langsung keluar dari luka yang agak lebar itu. Darah itu harus dikeluarkan semua sampai keluar darah merah, toh aku. Caranya harus disedot. Giyokeng maklum bahwa kalau hal itu tidak segera dilakukan, nyawa pemuda ini takkan tertolong lagi. Biarpun luka itu hanya disebabkan sebatang jarum, namun racun itu sudah menjalar lebih dari sejengkal di seputar luka. Pemuda ini sudah berkali-kali membelahnya dengan taruhan nyawa, bahkan luka ini pun hasil membela dirinya, maka dia sendiri akan tersiksa batinnya untuk selamanya bila sampai dia membiarkan pemuda ini mati, padahal dia dapat menolongnya. Dengan mengeraskan hatinya dia berkata, aku akan menyedotnya bersih seperti yang dilakukan Yap Suheng kepadaku kemarin dulu. Jangan, nona Kongtek sudah memegang pundak Giyokeng dan menahan gadis itu yang sudah hendak menunduk untuk menyedot luka itu dengan mulutnya. Jangan, lebih baik aku mati saja daripada membiarkan engkau melakukan hal itu. Harap engkau jangan merendahkan diri seperti itu. Aku dapat menyedotnya sendiri. Lihat, meskipun dengan susah payah mengangkat-angkat kakinya yang luka dan menundukkan kepalanya sampai dalam sekali, ternyata mulut Kongtek berhasil juga mencapai luka di atas lutut itu dan dia menyedot, meludahkan darah hitam, menyedot lagi sampai tubuhnya menggigil dan mukanya pucat, napasnya agak ternah. Giyokeng memandang dan membantu mengurut jalan darah di paha supaya darahnya terkumpul di luka. Setelah melihat pemuda itu meludahkan darah merah, dia pun berseru girang, cukup, to aku. Kau tertolong sudah. Kongtek yang kehabisan tenaga langsung menjatuhkan dirinya terlentang, rebah di atas tanah. Berkat pertolonganmu, nona, katanya ternah. Giyokeng tidak menjawab, mengambil lobat luka yang selalu ada padanya, mengobati luka itu dengan sapu tangannya yang bersih. Dan dua jam kemudian, sungguh pun agak terpincang-pincang, Kongtek sudah dapat melanjutkan perjalanan di sampingnya. Diam-diam hati gadis ini makin kagum. Memang kuat sekali pemuda ini. Kuat tubuhnya, kuat daya tahannya, dan kuat pulau hatinya. Akan tetapi hal terakhir ini makin membuat dia penasaran karena biarpun dia sudah memperlihatkan sikap menolong, bahkan hendak menyedot luka, pemuda itu tetap saja biasa, sama sekali tak memperlihatkan sikap manis atau bermuka-muka, seakan-akan pemuda itu bukan melakukan perjalanan di samping seorang darah yang cantik jelita, yang sudah banyak membuat laki-laki bertekuk lutut dan tergila-gila melainkan agaknya seperti melakukan perjalanan dengan seorang teman biasa saja yang tak ada keistimewaannya apapun juga. Hatinya kagum bercampur mendengkol karena baru satu kali ini dia merasa tidak dipedulikan oleh seorang pria. Lama jubah merah di Tibet? Jahanam benar berani menantangku pendekar Chia Keng Hang mengepal tinjunya ketika dia mendengar penuturan istrinya yang berwajah pucat mengenai diculitnya putranya oleh dua orang pendekar lama yang bernama Hun Beng Lama dan Lah Beng Lama, tokoh-tokoh perkumpulan agama lama jubah merah di Tibet. Wajah pendekar ini sebentar merah sebentar pucat dan kemarahan memenuhi dadanya. Aku akan segera mengejar ke sana. Tenanglah dulu, urusan ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Selain mereka itu sangat liai, jelas bahwa mereka itu tidak menghendaki permusuhan dengan kita, juga mereka tak mengganggu Hou Ji. Hal ini aku percaya benar. Yang mereka kehendaki adalah Kun Leong, entah ada urusan apa mereka dengan Kun Leong. Kalau kita langsung menyerbu ke sana, bukankah hal itu malah membahayakan keselamatan Hua Wazi? Pada waktu aku melawan mereka dan melihat Bun Ho berada di dalam kekuasaan mereka, aku tidak berdaya dan terpaksa menyerah. Kalau kita tiba di sana dan melihat mereka mengancam anak kita, apa yang dapat kita lakukan? Sebaiknya kalau kita mencari Kun Leong dahulu dan menanyakan urusan apa yang terjadi antara dia dan mereka. Mungkin dia seoranglah yang akan dapat menolong anak kita dan suka bersama kita ke Tibet. Dengan panjang lebar Diaweng kemudian menceritakan semua peristiwa yang terjadi sepekan yang lalu kepada suaminya yang baru saja tiba ini, didengarkan oleh Keng Hang dengan muka keruh dan seringkali menggeleng kepala dan mengepal tinju. Terima kasih telah menonton!